Memang konsesnya tercapai. Tapi JT-nya dirasa G7. Kesuksesan JT kita itu menurut saya yang dibaca oleh G7. Nah, jadi menurut saya kenetralan Indonesia itu harusnya bisa mengantisi begini. Di Berat pun itu ada hardline. Kalau kita mau lihat peta Eropa sekaliganya, terkait perlahan Rusia-Ukraina itu ada yang hardline, ada yang moderate, ada yang netral, ada yang simpatik, ada juga yang align with Russia. Nah, apakah sebagai negara netral kita itu sudah bisa betul-betul menampung semuanya itu? Karena kalau kita mau bicara tentang yang G7, mereka adalah headline West. Even though misalnya beberapa negara juga sudah mulai enggak. Misalnya kayak Itali sudah mulai memikirkan dia. Perancis juga udah half gitu. Yang hardport itu mungkin Inggris. Kalau saya bilang itu. Amerika udah pasti. Nah, tapi ini kan yang menurut saya sebagai negara non-line movement harusnya tidak terjadi. Yang ketiga, menurut saya dibajaknya adalah, ini terjadi di kita. Kita yang pusing setahun nyiapin. Saya tahu betul Bumenlu itu lari ke sana kemarin, dimarahin dari sana, dari sini. Ya kan? Berarti saya cakap banyaklah, persiapan J2T ini bikin saya kepala. Ya. Nah, tapi kita enggak bicara tentang bagaimana dekade sekarang kita menghadapi bahwa fenomena dunia itu memang sudah sangat tidak fair. Fenomena bahwa sekarang itu yang terjadi adalah proteksionisme. Katanya free trade. Tapi kan yang terjadi proteksionisme. Kenapa itu enggak terlalu langsung dibahas? Kemudian bagaimana tentang kunci-kunci tentang industri yang jadi monopoli. Itu yang harus saya lihat. Masa depan dunia itu kan ke sana. Yang tadi saya bilang, kalau sekarang saya jadi dunia sudah akan membuat Pandung Karno 55 dan Fidelio Menti, treasure of the world yang dunia terus melihat ke sana, kita malah setback, tiba-tiba kayaknya permisif sekali dengan apa, saya enggak tahu kenapa yang membuat kita menghati-hati-hati-hati semua. Tetapi saya sendiri langsung kontak ke Rusia. Saya akan tanya, ini bagaimana reaksi Rusia langsung? Saya enggak tanya lah, kenapa Rusia pulang? Itu dua hal. Apakah karena ada isu Zelensky bikin gosip dan apa itu? Atau dia upset? I don't know. Tapi kita langsung kontak ke Rusia dan saya tanya. Apa menurut kamu tentang hasil G20 kemarin? Apa jawabannya? Terus jawabannya mereka selesai saja. Langsung, lima menit kemudian dijawab. Kalau kamu gimana? Saya menjawab saya sih kecewa, karena menurut saya Indonesia kehilangan posisi netralnya. Mereka langsung jawab. Kalau buat kami, biarkan anjing bonggonggong, kafila berlalu. Waduh. Itu jawabannya, Bu? Begitu? Dari Rusia? Rusia ini siapa? Maksudnya siapanya? Yang menjawabnya. Dari Valdai Group. Kami kan punya grup Valdai. Jadi saya balik ke Valdai Group lagi. Enggak, pemerintahan atau bukan? Di Valdai Group macam-macam unsurnya, Pak Indra. Di Valdai Group tuh unsurnya ada dari Presiden Putin, Menterinya, sampai semua akademisi ada di sana. Presiden Anda, kami kan punya grup Valdai Group. Sergi, kami kan punya grup Valdai Group. Masih, kami kan punya grup Valdai Group. Orang-murban. Satu dan ada di sana. Terima kasih.